Terima kasih mahasiswa bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara TNI Angkatan Laut kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah di Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Bangkalan. Personel TNI AL turun langsung ke masyarakat untuk meyakinkan bahwa vaksin COVID-19 aman. Serbuan vaksinasi COVID-19 digelar di wilayah aglomerasi atau kesatuan wilayah TNI AL Koarmada II seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan. Di sepanjang Rabu dan Kamis vaksinasi digelar di Kabupaten Bangkalan yang terpusat di Stadion Gelora Bangkalan dan tersebar di 22 Puskesmas. Ada 30 ribu dosis vaksin yang disediakan untuk masyarakat yang berada di ujung paling barat Pulau Madura. Serbuan vaksinasi untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Insya Allah, apa yang kita lakukan hari ini, kita dapat memenuhi target yang sudah kita tarangkan bersama. Tidak hanya, personil yang melakukan vaksinasi kolaborasi. Vaksin juga kita bersama-sama. Yang dipandungi di Kabupaten Bangkalan, juga vaksin yang dimiliki oleh pemerintahan kalan, kita tetap bersama-sama. Dan semoga ke depan, apa yang kita tarangkan ini, dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesehatan di masyarakat saat ini khususnya di masyarakat di Madura atau lebih khusus lagi di Bangkalan. Selain di kawasan metropolis dan perkotaan, serbuan vaksinasi juga digelar di pulau terpencil dan daerah pesisir seperti Pulau Sabegan dan Pulau Bawean. Tim Liputan Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!